Jadi parfum Lume Amande Almond Vanilla ini ya tuh seriusan ya gak gampang bikinnya. Dari sejak Oktober 2022, gue tuh udah pitching 3 vendor pabrik langganan. Gak ada tuh yang wanginya bisa seperti yang gue mau. Malah jatohnya itu kayak wangi sapu bayi, terus ada lagi yang kayak manis permen karet. Jujur gue gak suka, karena terlalu tajam dan terlalu manis. Terus ada juga yang setelah di aging, didiamin 2 minggu gitu ya, wanginya malah berubah. Yang tadinya enak malah jadi kayak aroma campur keringet gitu, pokoknya asem banget deh. Ya gue cancel dong akhirnya, dan pikir-pikir tuh proses bikinnya itu lama banget gitu ya. Boleh dari formula, dites, direvisi, dites lagi. Jadi 5 bulan pertama tuh gagal total gitu loh, waktu tuh terbuang gitu aja. Lanjut deh akhirnya gue pitching 3 pabrik baru. Mereka malah nawarin ke gue tuh wangi-wangi dupe parfum brand luar yang udah ready biang parfumnya. Secara udah ada target marketnya, sehingga bahan-bahannya pasti udah pada ready di pasaran. Ya gue gak mau dong, dan akhirnya ya gue balik lagi nih ke salah satu pabrik yang bikin hair and body serisnya Lume. Gue nanya lah ke mereka, kalian kok bikin aroma sampo dan sabun Lume tuh bisa sesuai dengan yang gue mau? Kenapa giliran parfum kok susah? Nah mereka bilang, bahan EDP itu tuh beda jenisnya dengan yang bahan hair and body, makanya susah. Tapi gue diminta sabar, jadi mereka mau coba import salah satu biang bahan wanginya dulu. Nah revisi ke 11 pun akhirnya nyampe di tangan. Wah pas gue semprot nih wanginya udah sama nih, girang dong gue. Tapi ya pas dites aging ya 1 bulan, wanginya tuh malah berubah jadi kayak jamu. Kebanyakan wangi wotsinya dong. Di revisi lagi, mulai dari wanginya lagi, balancing notes-nya, ketahanan, lamanya, kawetnya. Sampai akhirnya 3 bulan berselang, revisi ke 14 pun datang. Eh malah sekarang laki gue yang komen. Bisa gak sih bed, parfum tuh kalo disemprot tuh wanginya tuh gak nyengat gitu loh. Gak langsung jeruk gitu kan. Dan disitu tuh gue masih jawab lah, bukannya parfum tuh rata-rata kayak gitu ya. Kan biasanya nungke 5 menitan, baru keluar tuh middle notes-nya, base notes-nya ya kan. Cuman herannya tuh disaat itu gue sendiri ragu dengan pernyataan gue sendiri. Akhirnya tuh gue tes lagi, ada satu parfum. Nah itu beneran dikasih sama temen gue. Jadi tuh parfum brand US ya, harganya juga lumayan lah jutaan lah. Terus pas gue semprot, iya ya kok parfumnya ini? Kok wanginya ketika disemprot tuh beneran langsung enak gitu loh. Gak sampe nyenget kayak ada wang kayak alkohol gitu, enggak gitu. Enak aja gitu. Akhirnya gue balik lagi dong ke pabrik. Bisa gak nih bikin wanginya tuh gak nyenget? Setidaknya lo kurangin lah apa, mungkin ada citrusnya yang dikurangin. Atau diganti kayak pake grapefruit gitu kan. Atau pake apple gitu kan, untuk wanginya freshnya segala macem kayak gitu-gitu. Terus ya pabrik gue bilang kan, ibu ini udah revisi ke 14. Ibu mau ngulang lagi, balancing notes bla-bla-bla lagi, itu kita akan ngulang lagi dari awal. Gue cuma jawab, udah lah gak apa-apa lah, lagian juga parfum saya di rumah kok bisa sih wanginya gak nyenget? Berarti kan bisa dong harusnya bikin parfum kayak gitu. Ya dia bilang, ini parfum merek apa bu? Akhirnya gue mention dong mereknya. Ya iyalah ya bu, parfum ibu itu harganya berapa? Karena harga biang wangi itu beda-beda. Ada yang mahal, ada yang murah, tergantung kualatinya kan. Tergantung se-premium apa gitu. Sampai akhirnya tuh, revisi yang ke 15 pun akhirnya nyampe nih di tangan gue. Bener aja, harga formulanya itu sampai naik 2,5 kali lipat. Gila gue mikir. Tapi tuh beneran, wanginya tuh exactly persis seperti yang gue mau. Oh, jadi tuh begitu gue sempet, wangi softnya tuh langsung keluar, wangi creamynya tuh langsung keluar. Angatnya tuh bener-bener langsung berasa gitu. Wangi hangatnya, warmnya itu, dan cozy-nya itu loh. Ada harga tuh, ada kualitas ya. Kan kadang kita sering mikir kalau wangi yang soft itu kan cepat luntur ya. Ini tuh sama sekali enggak. Jadi setelah 6 jam tuh wanginya tuh masih enak banget. Nah udahlah, mulailah. Gue tes nih ke 41 karyawan gue kan. Gue tau lah yang namanya parfum kan berreferensi masing-masing ya. Tapi ini heran ya, kan karyawan gue kan ada cewek, ada cowok dong. Dari 41 orang ini. Lu bakal beli ini parfum enggak? Lu suka enggak parfum ini? Blah-blah-blah-blah-blah-blah. 100% bilang akan repurchase gitu. Cuman gue masih skeptis kan yang namanya karyawan sendiri kan. Mungkin mereka juga udah capek kali suruh nyobain parfum setiap bulan. Udahlah kali ini iain aja kasarnya gitu kan. Sampai akhirnya, gue kan punya 12 orang teman tuh yang selalu hadir. Datang ke rumah gue ya, gue minta mereka tes. Ternyata mereka suka semua dong. Ada satu temen gue bilang, ini sampelnya gue bawa pulang aja deh. Ya kan, boleh lah buat gue ya ci ya. Enggak, gue bilang ini semua sampel satu-satunya gue bilang. Ada yang bilang wanginya tuh kayak Thai Tea yang campur vanila. Ada juga yang bilang ini kayak Creamy Lachy Tea. Ada yang bilang kayak wangi Almond Croissant gitu kan. Dan ada juga yang bilang kayak wangi Baby tapi buat dewasa. Dari semua tes itu ya, ada satu tes sih dari temen gue yang malah bikin gue mellow banget sih. Kayak, duh ci, ini wanginya tuh memorable banget. Dia bilang, bikin gue inget pas nenek gue masih hidup. Jadi, gue tuh waktu nenek gue masih hidup tuh gue tuh kecil sering banget nginep. Nah, tiap kali gue nginep tuh nenek gue selalu bikinin gue tuh bolu rasa vanila. Dan ketika dia bikin itu wangi rumah nenek gue tuh, satu rumah tuh wanginya kayak gini. Please ya ci, kalo ini parfum udah keluar, lo kasih tau gue. Karena gue mau beli, buat ngobatin rasa kangennya gue sama nenek gue. Terus sih juga ngomongnya sambil berkaca-kaca gitu kan ya. Akhirnya kan gue juga jadi ikutan sedih dong. Walaupun setelah gue tau ya dari tanya-tanya pabrik gitu ya. Kalo ternyata bikin parfum wangi duke brand-brand luar tuh gampang banget. Tapi tetep gue itu, gue tetep ngotot maunya bikin parfum yang wanginya Almond Vanilla ini gitu. Karena menurut gue tuh ini legacy gue banget ya. Wanginya gue tuh ini banget. Bahkan laki gue tuh kalo gue lagi keluar kota atau gue lagi pas gak ada gitu ya. Dia tuh bilang ke gue, gue aja tuh sering loh nyemprotin parfum lu tuh ke sarung bantal ya kan. Terus bahkan ke kantor lu nih, gue semprot-semprotin tuh. Bahkan horor deh gaknya gue semprot. Itu membuat gue serasa lu tuh ada di sekitar gue. Dan juga sejak dua hari parfum ini launching ya, gue terharu sih sama testimony-testimony yang udah sampe-nyampe gitu ya. Tiga orang waktu itu sempet testi. Gila ci, laki gue tuh sampe nanya, ini gue pake parfum apa? Soalnya dia sampe bilang, dari semua parfum gue, dia paling suka wangi parfum yang ini. Kata dia bilang kayak gitu. Ada juga yang sampe bilang, gila ci, ini wanginya enak banget, wanginya enak banget ya kan. Itu wanginya tuh mengingatkan gue sama wangi sih. Brand apa, apa-apa-apa gitu. Yang harganya tuh sampe 900 ribu gitu loh. Gila lu keluarin parfumnya, gila gue suka banget kayak gitu. Jadi gue beneran thank you banget. Orderan yang masuk juga gak berhenti-berhenti gitu ya. Dari sejak ini parfum launching. Padahal baru dua hari gitu ya. Dan gue seneng banget sih. Dan thank you banget buat respon yang super-super positif. Semoga kalian terus membersamai Lume di semua produk-produknya. Yang pasti ini Lume Amande ini bener-bener parfum kecintaan gue banget. Thank you.